Hi guys, welcome back on LIA Broadcasting Cooperation As usual with me, Adele, who will accompany you guys in the next 5 minutes By the way, today I'm going to talk about vapeing And for all of you who are curious about vape, just take a look at this one On this segment, we will tell you about a thing that has become a trending topic over the world What is that? Yeah, it's electronic cigarette Who knows, electronic cigarette has become a trending topic over the world They call it as, vaping Nowadays, vape has started to attack cigarette It means, many smokers have moved to become vapors But why? What is the reason for them to become vapors? Some of smokers think that vaping is a solution for them to quit from their bad habit Let us hear a bit from some vapors about their change from smokers to become vapors But why? Why? Perokok berat? One day, you can 2 pack Marlboro At least or something else Oh, perokok berat banget, parah. Super, berat banget. Perokok, perokok abis, perokok abis, parah. Awal mulanya sih dari temen ngeliat temen pada vaping apa segala macem, kok kayaknya menarik segala macem, terus research kiri kanan internet apa segala, dan kayaknya lebih bagus ini, dan akhirnya saya coba dan ternyata memang lebih enak. Alasannya karena buat, mungkin buat kesehatan juga, karena buat saya ngerokok sesek juga, napas sesek, dan bau segala macem, terus jadi saya pindah karena masalah kesehatan sih. Alasannya yang paling utama, punya anak, jadi punya anak, terus di rumah kalau ngerokokan nggak enaknya, takutnya kehirup sama anak sendiri, ya udah akhirnya beralih ke vaping waktu itu. Cuma masih ya, masih 50-50 lah, kadang kalau lagi di luar rumah masih ngerokok, cuman sekarang udah stop. Awalnya pelarian dari rokok, kita mau berhenti rokok, terus udah gitu, coba-coba vaping, kan aku juga ada asma, ternyata nggak ngaruh ke asma aku, makanya cocok, udah 3 bulan aku fix nggak ngerokok. Kalau aku pengennya karena teman-teman futsal, kalau ngerokok tuh pas tadi bengek banget kan, kayak nafas, tapi pas nge-vape udah sama sekali udah hilang. Beralih ke vape, selain dari ngeliat keren-kerenannya karena vape tricks, yang misalnya bikin bulet-bulet banyak, bulet masukin bulet lagi gitu kan, akhirnya gue memutuskan untuk, ya udah deh gue sambil nge-vape pelan-pelan gue beralih dari rokok. Memang agak ribet, kalau misalkan, kan habit ya, habit, akhirnya gue ngerokok, gue coba pindah ke vape, vape dengan rasa yang gue suka, akhirnya yaudah, punya pengaruhnya itu gue nggak bau rokok. Sebenernya awalnya untuk putih ngerokok, terus udah gitu saya coba, ternyata emang pada saat dulu ngerokok, pada saat kita bangun tidur kan rasanya nggak enak ya, di sini gitu ya, kayak serak-serak gitu, kayak pengen batuk gitu, ada reaknya gitu. Setelah vaping, nggak ada, itu sebenernya udah tanda yang baik, abis itu saya terusin makin di sini, makin di sini ya hidupnya makin enak. Alright, we have been seeing people's opinions about vape. By the way, talking about the health, I have an opinion from a doctor about vape. Here we go. Dari sebelah kedokteran, vaping itu dikenal sebagai nikotin replacement therapy. Jadi, dia suatu alat untuk mentransfer nikotin mengganti rokok. Sekarang ini mulai tuh bermunculan penelitian-penelitian yang cukup banyak saya rasa, kayak tiap hari tuh makin banyak hasil penelitian mengenai vaping, baik itu dia dampak jangka pendek, dampak jangka panjang, dan juga sebenernya kandungannya tuh apa sih? Kandungan dari liquid-nya atau juice-nya elektronik, liquid, e-liquid atau juice-nya itu kandungannya seperti apa? Apakah dia akan bereaksi setelah dia mengalami pemanasan? Apa reaksinya tuh? Saya rasa sekarang sudah mulai menjamur, sudah mulai banyak. Tapi memang untuk menentukan, mengambil keputusan apakah vaping ini berbahaya atau tidak, itu saya rasa cukup sulit. Yang pasti kalau mau saya kasih pesan buat, kasih pesan buat para vapors atau yang pengguna personal vaporizer, yang pasti harus responsible aja. Mau dibilang bahaya, saya rasa belum bisa bilang bahaya, mau bilang aman pun masih, masih hanya kita rasakan bahwa, oh saya rasanya mendingan nih dengan saya vaping dibandingkan saya merokok, seperti itu. Kita telah mendengar penelitian dari dokter, dan selanjutnya kita akan mendengar informasi dari TARFRI Foundation tentang FAVE dan kemungkinan mereka untuk membantu smokers quit smoking. TARFRI itu bebas dari TAR artinya dalam mesin Indonesia-nya. TARFRI itu adalah racun yang tiap hari dikonsumsi oleh orang Indonesia, harganya murah. Tapi impact-nya itu sangat luar biasa jelek, berjutaan orang sudah meninggal, dan sangat membuat beberapa orang jadi kaya raya gara-gara itu. TAR itu adalah rokok. TARFRI Indonesia itu tujuannya adalah kita mau membantu rokok untuk bebas dari rokok. Tapi kita bukan anti-rokok, kita anti terhadap dampak negatif rokok. Berhenti rokok itu adalah big project untuk seorang perokok, apalagi perokok berat. Milestone yang pertama itu adalah untuk kita bisa berhenti rokok, kita berhenti dulu kacunnya. Sekarang ada teknologi-teknologi yang bisa memisahkan antara nikotin dan TAR. Jadi yang bisa membuat perokok itu tetap mendapatkan nikotin, tapi tidak mendapatkan TAR. Yaitu teknologinya ada nikotin patch, ada nikotin inhaler, ada nikotin gums, dan ada vaporizer. Saya benar-benar gak ngerti kenapa kalau misalnya tiba-tiba vaping itu dilarang, segala macam. Apalagi tanpa penelitian ilmiah yang cukup gitu ya, itu gak masuk akal buat saya. Jadi namanya addiction itu ada dua, physical addiction sama psychological addiction. Physical addiction itu tentang nikotin, tapi psychologicalnya itu adalah yang kaya gitu, kangen. Ngebul-ngebul segala macam itu kangen. Jadi kenapa vaporizer itu mesti dipertahankan adalah karena itu. Vaporizer itu adalah satu-satunya solusi di mana orang yang tadinya ngerokok itu bisa berhenti dari dampak negatifnya, tanpa mesti kehilangan ritualnya gitu. Dengan kayak begitu, kita bisa menyelamatkan lebih banyak orang. So what do you think guys? It's already five minutes I accompany you. Well, don't forget to watch the next updated information from LIA Broadcasting Corporation. I'm Adele, see ya. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax